Intro Pluim datang, pemain ini terancam PSM Makassar melawan kutukan Kapten PSM Makassar, Wiljan Pluim kembali bisa bermain setelah menjalani masa hukuman lima laga Walau tanpa kehadiran Pluim selama ini, tim ayam jantan masih menunjukkan tajinya Terbukti dengan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang, tanpa pernah mengalami kekalahan Wiljan Pluim diprediksi bakal diturunkan sejak menit awal Saat PSM Makassar menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1 Pekan ke-14 Pertandingan ini akan berlangsung pada Senin 12 Desember 2022 sore di Stadion Maguho Harjo Sleman, Yogyakarta Selama Pluim absen, pelatih PSM Bernardo Tavares sering menggunakan formasi yang berbeda-beda Saat menghadapi Persis Solo dan Dewa United, Tavares menggunakan formasi 3-5-2 Kemudian dalam 2 laga terakhir, Tavares mengandalkan 4-4-2 Dalam laga tersebut, Tavares mengandalkan duet M. Arvan dan Akbar Tanjung Perannya dibantu pemain asal Jepang Kenzo Nambu Kenzo sering diplot sebagai motor serangan PSM Makassar menggantikan Pluim Dengan hadirnya kembali Pluim, PSM kembali menggunakan format awal saat Pluim membela PSM yakni 4-3-3 ataupun 4-2-3-1 Pluim bisa kembali mengisi lini tengah PSM dengan bermain ofensif Sementara lini tengah menjadi tugas M. Arvan dan Akbar Tanjung Kenzo pun bisa kembali ke posisi aslinya di saat kiri Di lini serang, PSM masih mengandalkan Everton sebagai striker dan Pluim sebagai second striker Ricky Pratama terancam di parkir dalam pertandingan ini Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares belum bisa memastikan penampilan Pluim di laga melawan Bayangkara Dia adalah salah satu oksi kita, kata Tavares Melawan Kutukan PSM Makassar sering kesulitan jika menghadapi tim papan bawah Empat hasil imbang yang dirahi PSM, tiga diantaranya saat menghadapi tim-tim papan bawah PSM ibarat menghadapi Kutukan jika menghadapi tim-tim papan bawah Ada pun tiga tim papan bawah yang berhasil menahan imbang PSM Makassar Yakni Dewa United dengan skor imbang 2-2 Saat ini Dewa United berada di posisi 13 klasemen Lalu imbang 1-1 lawan Persis solo di posisi 11 klasemen Dan bermain imbang tanpa gol saat bertandang ke Persik Kediri yang berada sebagai juru kunci Laga menghadapi Bayangkara FC yang kini berada di posisi 14 klasemen Menjadi ujian bagi PSM Makassar untuk mengakhiri kutukan jika melawan tim papan bawah Dengan hadirnya kembali Pluim di squad PSM Makassar Tim Cukueja diharapkan bisa merahik kemenangan dan mengakhiri kutukan PSM Makassar saat ini berada di puncak klasemen sementara dengan 28 poin Dari 12 laga yang sudah dijalani dengan catatan 8 kemenangan dan 4 hasil imbang tanpa pernah mengalami kekalahan PSM sendiri masih mengisahkan 1 laga tunda melawan Barito Putra Terima kasih telah menonton!